Iya, berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 Bekandau 25, tanggal 17 Februari 2023 beserta kelas main sementara, topscore, topassist, dan juga jadwal hari ini Sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Di pertandingan sebelumnya ada PSIS vs Persis Solo Derby Jawa Tengah yang berakhir dengan skor imbang 1-1 PSIS sejapinya telah unggul terlebih dahulu lewat gol dari Sepian David Maulana di menit ke-80 lewatan dengan penalti dan akhirnya berhasil disamakan oleh Irfan Jawari di menit ke-90 Namun tak berserang lama Irfan Jawari terkena kartu merah dan Derby Jawa Tengah pun berimbang dengan skor 1-1 Di pertandingan kedua ada PSIS Leman vs Dewa United PSIS yang sebelumnya kalah dari Persibaya kini harus menelan kekalahan kembali atas tamunya Dewa United dengan skor 1-3 Dewa United yang sedang on fire sejak dilatih oleh pelatih barunya berhasil mencetak gol lewat Marcet Osman di menit ke-31 lewatan dengan penalti gol kedua disetak oleh Iksan Kurniawan di menit ke-37 dan ada Risto Mitrovski di menit ke-86 lewatan dengan penalti sementara gol PSIS Leman disetak oleh Kim Jeffrey Kurniawan di menit ke-41 berikut perubahan kelas semen sementara bahkan ke-25 tanggal 17 Februari 2023 hasil limbang PSIS Semarang membuat PSIS Semarang ini berada di nomor 8 kelas semen sementara dengan raihan 33 poin sementara di puncak kelas semen masih ada PSM Makassar dengan raihan 50 poin posisi kedua ada Persija Jakarta dengan 47 poin dan Persis Bandung di urutan ketiga dengan 46 poin sementara itu Persis Solo kini berada di posisi ke-10 dengan raihan 30 poin sementara PSS Leman berada di urutan ke-14 dengan 28 poin dan Dewa United berada di posisi ke-13 dengan raihan 29 poin 3 kelas semen terbawah ada PS Barito Putra di posisi ke-16 dengan 22 poin ada Persi Kediri di posisi ke-17 dengan 17 poin dan Trans Nusantara di posisi ke-18 dengan 17 poin top skor sementara pekan ke-25 bertanggal 17 Februari di urutan pertama masih ada Davida Silva dengan 17 gol Matius Patung dengan 14 gol Ilyas Pasocevic 12 gol Lulinya 11 gol Privat Berga 10 gol dan 0-8 9 gol sementara untuk top asis hingga pekan ke-25 masih ada Eber Pisa Stefano Lili Pari dan Fadil Sausu yang sama-sama mengoleksi 7 asis ada Privat Berga Rijan Kling dan Soya Manmoto yang juga sama-sama mengoleksi 6 asis Pertandingan sore ini bahkan ke-25 tanggal 18 Februari 2023 ada pertandingan antara Arema FC versus Barito Putra yang akan dimainkan pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indusiar atau video.com Selanjutnya ada partai Big Match antara Bali United versus Persibaya Surabaya pertandingan yang seru ini akan digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat yang sebelumnya dijatuhkan pukul 17 waktu Indonesia Barat akhirnya dimajukan pertandingan sore ini akan saling pertandingan sore ini akan berjalan sangat seru sekali karena Bali United di 2023 belum pernah meraih pemenangan sekalipun berbalik dengan Persibaya yang dimana enam pertandingan terakhir terus meraih pemenangan ya itulah update kelas main terbaru hari ini beserta topscore top assist dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-25 tanggal 18 Februari 2023 ketika ketika